Sementara itu gerbang tol Cimanggis 4 dan 5 yang merupakan akses keluar masuk dari jalan tol Jagorawi menuju jalan tol Cimanggis Cipitung mulai beroperasi pada selasa 10 November 2020 kemarin. Tidak ada kenaikan tarif untuk kedua gerbang tol tersebut dan berikut laporan dari rekan Nadia Huta Galung bersama juru kamera Felizka Emanuel serta pilot drone David Sibarani. Gerbang tol Cimanggis 4 dan juga 5 yang merupakan akses masuk ataupun keluar dari jalan tol Jagorawi menuju ke jalan tol Cimanggis Cipitung beroperasi mulai hari ini selasa 10 November 2020. Untuk pengoperasian gerbang tol 4 dan juga 5 ini juga terkait dengan beroperasinya jalan tol Cimanggis Cipitung Seksi 1 Junction Cimanggis Jatikarya yang memiliki panjang sekitar 2,75 km. Sehingga dengan adanya gerbang tol 4 dan juga 5 ini menjadi akses penghubung antara jalan tol Jagorawi menuju ke jalan tol Cimanggis Cipitung. Untuk gerbang tol Cimanggis 4 ini dikhususkan bagi pengendara motor yang datang melalui arah Jatikarya, Cibubur dan juga Transyogi menuju Jakarta. Sebaliknya untuk di gerbang tol Cimanggis 5 ini ditujukan untuk pengendara yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Jatikarya, Cibubur ataupun juga Transyogi. Dengan pengoperasian gerbang tol Cimanggis 4 dan juga 5 ini diharapkan menjadi alternatif untuk titik transaksi ataupun juga untuk mengantisipasi adanya kepadatan di jalan alternatif Cibubur. Khususnya ini untuk pengguna jalan yang berasal dari Cibubur, Transyogi ataupun Cilengsi dan juga sekitarnya. Untuk gerbang tol 4, Cimanggis 4 ini memiliki sejumlah gardu yaitu memiliki 4 gardu yaitu 2 khusus untuk non-bus dan 2 sisanya adalah merupakan untuk golongan kendaraan, bus dan juga trek. Untuk gerbang tol Cimanggis 5 ini memiliki sekitar 5 gardu operasi yaitu 3 diantaranya adalah gardu single khusus untuk kendaraan non-bus. Sementara sisanya 2 gardu operasi merupakan ditujukan untuk kendaraan bus ataupun juga trek. Sementara untuk tarifnya sendiri memang tidak ada perubahan yaitu untuk golongan kendaraan 1 sebesar 6.000 rupiah atau 7.000 rupiah. Dan untuk kendaraan golongan 2 dan 3 adalah sebesar 11.000 rupiah. Sementara untuk golongan kendaraan 3 dan 4 adalah sebesar 16.000 rupiah.